Baik selamat sahabat semuanya Dulu rendungan kita adalah kematian Kristus dan karakter Sebagaimana pesan tahun baru yang baru saja kita dengar Kita wajib menjadi ciptaan baru dalam Kristus Dan yang menjadi baru adalah karakter kita Karena ini merupakan pesan yang akan kita pelajari terus sepanjang tahun ini Sebab karakter Kristus lah yang melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal Sehubungan dengan judul apakah hubungan kematian Kristus dengan karakter Pertama yang perlu kita pahami adalah tentang kematian Kristus itu sendiri Ada yang percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh mati Dan ada yang tidak percaya Yesus sungguh-sungguh mati Nah ada ajaran kekristenan yang disebut doktrin Trinitas Salah satu tokoh dalam gereja Advent dari Andrews University menyatakan hal berikut ini Dia bernama Raul Daderen Dia berkata kita harus mengakui bahwa Trinitas adalah satu Allah yang tak terpisahkan Dan bahwa perbedaan oknum tidak menghancurkan kesatuan ilahi Kesatuan Allah ini dinyatakan dengan mengatakan bahwa dia adalah satu substansi Meskipun demikian dalam kesatuan ilahi ada tiga oknum yang sama kekal Co-equal, sorry, co-eternal dan sederajat Co-equal Dan meski berbeda adalah Allah yang tak terbagi dan patut dipuja Inilah doktrin kitab suci Ini adalah ajaran gereja Advent yang sekarang ini Perlu diingat bahwa gereja Advent adalah anti Trinitas dari tahun 1844 sampai 1980 Jadi Advent dulu dengan sekarang sangat jauh berbeda Dari penjelasan ini Allah Trinitas itu tidak terpisahkan, tidak terbagi Satu substansi Kemudian dari Bible Research Institute Seorang yang menama Eker Hartnett Müller Kami tidak percaya pada tiga Allah Tapi satu Allah dalam tiga pribadi Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi Dalam kesatuan ilahi ada tiga pribadi yang sama-sama kekal Co-eternal dan sederajat Co-equal Yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi Saudara Müller menyatakan bahwa Allah itu adalah satu substansi Tetapi terdiri dari tiga pribadi Dan tidak dapat dibagi Ini perlu kita ingat semua ini istilah-istilah ini Sebagaimana kita mempelajari kematian Yesus Ketiga pribadi ini sama-sama kekal Co-eternal dan sederajat Co-equal Nah dari penjelasan ini Apakah salah satu pribadi Allah itu bisa mati Dari penjelasan ini Bisa? Tidak bisa Ya Ingat rumusnya Satu Allah dalam tiga pribadi Dan tidak terpisahkan Tidak bisa dibagi satu substansi Jadi jika salah satu pribadi mati Apakah masih ada Allah? Tidak ada Allah Ya Saudara Müller lanjutkan penjelasannya Tiga pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi Ya Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensi Allah Dan kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing Di sisi lain Masing-masing pribadi kealahan Allah Tidak terpisahkan terhubung dengan dua lainnya Jadi intinya kalau saya Allah Kemudian Gregor Allah Felin juga Allah Saya selalu terhubung dengan Gregor dengan Felin Tidak mungkin saya terpisah Demikian juga dengan Gregor Selalu terhubung dengan Felin dengan saya Tidak mungkin kita dua terpisah Karena tadi Definisinya Tiga Allah Tiga pribadi satu Allah Tidak dapat dibagi Tidak dapat dipisahkan Satu substansi Selalu terhubung Inilah alamiah Allah Trinitas Intinya Tidak dapat dipisahkan Selanjutnya Dalam Handbook of Seventh Day Adventist Theology Dituliskan disana Di dalam kitab suci Allah telah mengungkapkan alamiahnya yang Diluar pemahaman manusia Sebagai Trinitas Yaitu Tiga pribadi ilahi yang berbeda Yang bertindak Secara langsung Secara historis Dalam sejarah Dan merupakan Satu mahluk Trinitas yang ilahi Satu mahluk Satu mahluk Trinitas yang ilahi One Divine Trinitarian Being Karena konsepnya tadi Yang tidak dapat dibagi Tidak dapat dipisah Jadi Satu Allah Trinitas ini Terdiri dari Tiga pribadi Tetapi Satu substansi Yang tidak terbagi Ini sebagai ilustrasi saja Ya Karena kita sebenarnya Sedang membahas sesuatu yang Diluar Pemahaman kita ini Bagaimana Membayangkan Satu substansi Yang terdiri dari Tiga pribadi Tapi tidak bisa dipisahkan Ya Oleh karena itu Mereka sendiri bingung Oleh karena itu Untuk membantu Khususnya bagi anak-anak Ya Saya ingin anak-anak Memahami Kita gunakan Gambar ini Ya Anak-anak bisa lihat Kalau merah Hijau dan biru Bila mana mereka digabung Ketiganya itu Menjadi warna apa Putih Ya Merah Hijau dan biru Perpaduannya Akan menghasilkan Warna putih Ya Nanti kalau pulang rumah Boleh coba Kalau ada cat Kemudian Kalau salah satu Dari warna yang tiga ini Contohnya merah Kita keluarkan Kita hapus Apakah ada warna putih Tidak ada warna putih Yang ada warna apa Ya Ini Perpaduan hijau Dengan biru Namanya Science Ya Ini saja yang ada Nah kalau warna hijau Kita keluarkan Cuma biru Dengan merah Apakah ada warna putih Tidak ada Yang ada warna apa Magenta Dan begitu seterusnya Salah satu kita keluarkan Tidak ada warna Putih Ya Inilah yang dimaksudkan oleh Definisi Trinitas tadi Dalam gereja Advent sekarang ini Ya Inilah yang dimaksudkan oleh Tokoh-tokoh Teologi tadi Satu alat Terdiri dari Tiga pribadi Satu dalam Alamiah Dan tidak dapat Dibagi Sebab jika Salah satu tidak ada Maka bukan Allah lagi Bisa dipahami Anak-anak Bisa ya Nah sekarang Kita mulai masuk Ke judul pembahasan kita Tentang kematian Yesus Kita buka Alkitab kita Supaya kita Memahami Perbedaan Antara dua Ajaran ini Alkitab berkata Dalam 1 Korintus 15 Ayat 3 Dan 4 Semua yang sangat penting Telah kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa yang telah Kuterima sendiri Ialah Bahwa Kristus telah Mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan Kitab suci Bahwa ia telah Dikuburkan Dan bahwa ia telah Dibangkitkan Pada hari yang ketiga Sesuai dengan Kitab suci Ya jadi Perhatikan disini Ada tiga poin penting Yesus telah Mati Dia telah Dikuburkan Dan Telah Dibangkitkan Ini sesuai dengan Kitab suci Kemudian Kita baca dalam Yesaya 5 putih Ayat 10 Tetapi Tuhan Berkehandak Meremukan dia Dengan kesakitan Bahwa ia Menyerahkan dirinya Sebagai korban Penebus salah Ia akan melihat Keturunannya Umurnya akan lanjut Dan kehendak Tuhan akan terlaksana Olehnya Perhatikan dalam Versi King James Disebutkan Menjadi korban Yang menjadi korban Apanya Jiwanya Soul Apa arti soul ini Jiwa Kenapa kita perlu Tahu ini Karena Yang disebutkan Jiwanya Dan bukan Tubuhnya Karena Karena kalau Tubuh yang disebutkan Maka itu sama dengan Pengorbanan Manusia Mempersembahkan Manusia Tapi Yesus Mengorbankan Apa Jiwanya Perhatikan Kesaksian Petrus Yang mana dia Kutip Nubuatan Raja Daud Dalam Pisah 2 Ayat 27 Sebab Engkau Tidak Menyerahkan Aku Kepada Dunia Orang Mati Dan Tidak Membiarkan Orang Kudus Melihat Kebinasaan Kembali Dikatakan Apa My soul In In hell Yang disebutkan Alah jiwa Bukan Tubuh Ini penting Kita ketahui Karena Yeremia 32 Ayat 35 Katakan Mereka Mendirikan Bukit-bukit Pengorbanan Untuk Baal Di Lembah Ben Hinom Untuk Mempersembahkan Anak-anak Lelaki Dan Anak-anak Perempuan Mereka Kepada Molok Sebagai Korban Dalam Api Sekalipun Aku Tidak Pernah Tuhan Berkata Aku Tidak Pernah Memerintahkannya Kepada Mereka Dan Sekalipun Hal itu Tidak Pernah Timbul Dalam Hatiku Yakni Hal Melakukan Kejijikan Ini Sehingga Yehuda Tergelincir Kedalam Dosa Allah Sama Sekali Tidak Berkenan Dengan Mengorbankan Anak Tidak Pernah Kepikiran Dalam Dirinya Tidak Pernah Terbersih Dalam Hatinya Untuk Mengorbankan Anak Apalagi Dibakar Dalam Api Nah Tadi Yesaya Dan Petrus Mengutip Dari Daud Menyebutkan Secara Khusus Tentang Jiwa Dan Bukan Tubuh Mereka Sama Sekali Tidak Kabarkan Tentang Mempersembahkan Manusia Ya Ini Penting Kita Pahami Dan Nanti Kita Lihat Kenapa Jadi Yang Menjadi Korban Adalah Jiwa Dan Bukan Tubuh Sekarang Mari Kita Lihat Apa Yang Yesus Serahkan Di Kayu Salib Ibrani 9 Ayat 14 Betapa Lebih Darahnya Saya Ulangi Betapa Lebihnya Darah Kristus Yang Oleh Roh Yang Kekal Telah Mempersembahkan Dirinya Sendiri Kepada Allah Sebagai Persembahan Yang Tak Bercacat Dan Yang Menyucikan Hati Nurani Kita Dari Perbuatan Perbuatan Yang Sia Sia Supaya Kita Dapat Beribadah Kepada Allah Yang Hidup Ya Roh Yang Kekal Inilah Yang Yesus Serahkan Di Kayu Salib Pada Pandangan Allah Kita Begitu Berharga Sehingga Penebusan Bukanlah Dengan Cara Mengorbankan Manusia Tapi Dengan Menyerahkan Roh Yang Yang Kekal Untuk Kita Semua Inilah Yang Alkitab Ajarkan Perhatikan Ayat Berikut Ini Ayat Ini Seharusnya Jadi Sukacita Bagi Kita Sebagai Umat Yang Percaya Ibrani 2 Ayat 14 Karena Anak Anak Itu Adalah Anak Anak Dari Dara Dan Daging Maka Ia Siapa Ia Ini Yesus Juga Menjadi Sama Dengan Mereka Artinya Yesus Jadi Manusia Dan Mendapat Bagian Dalam Keadaan Mereka Keadaan Kita Keadaan Yang Bagaimana Kematian Siapa Yesus Ia Memusnahkan Dia Yaitu Iblis Yang Berkuasa Atas Maut Oleh Kematian Yesus Yaitu Kematian Sebagai Manusia Yesus Memusnahkan Iblis Yang Berkuasa Atas Maut Jika Yang Berkuasa Atas Maut Musnah Apakah Maut Masih Berkuasa Tidak Lagi Oleh Karenanya Barang Siapa Yang Percaya Kepada Anak Allah Dan Memiliki Anak Allah Seharusnya Tidak Takut Mati Karena Mereka Tau Bahwa Di Dalam Anak Allah Ada Hidup Dan Oleh Kematian Anak Allah Iblis Dan Maut Musnah Jadi Hati-hati Kita Mari Kita Setiap Hari Bertumbu Dalam Yesus Karena Kalau Mereka Yang Takut Mati Itu Artinya Mereka Belum Percaya Ayat Ini Yesus Sendiri Berkata Dalam Wahyu 1 18 Dan Yang Hidup Aku Telah Mati Namun Lihatlah Aku Hidup Sampai Selama Lamanya Dan Aku Memegang Kunci Maut Dan Kerajaan Maut Yesus 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 Sendiri Akui Bahwa Dia Telah Mati Alkitab Dengan Jelas Katakan Bahwa Yesus Mati Dengan Cara Menyerahkan Apanya Rohnya Tadi Roh yang Kekal Mengorbankan Jiwanya Untuk Menebus Kita Tadi Dosa Kenapa Kita Perlu Pahami Semuanya Ini Karena Doktrin Trinitas Mengajarkan Bahwa Yesus Tidak Sungguh Sungguh Mati Dengan Kata Lain Yesus Tidak Mati Kenapa Karena Tadi Definisi Mereka Bahwa Ada Satu Allah Terdiri Tiga Pribadi Satu Substansi Dan Tidak Terpisah Tidak Terbagi Jadi Kalau Yesus Mati Allah Trinitas Masih Ada Tidak Ada Itu Sebabnya Mereka Ajarkan Yesus Tidak Sungguh Mati Padahal Alkitab Katakan Apa Yesus Mati Apa Buktinya Ajaran Ini Mengajarkan Demikian Mari Kita Lihat Yang Pertama Dari Gereja Katolik Dalam Tulisan Nice Sin and Post Nice Sin Fathers Seri 1 Volume 6 Halaman 656 Saint Agustin Sermon on Selected Lesson Of The New Testament Disebutkan Disana Tidak Ada Orang Mati Yang Bisa Membangkitkan Dirinya Sendiri Betul Betul Ya Israel Alkitab Tidak Ada Hanya Dia Yaitu Kristus Katanya Yang Mampu Membangkitkan Dirinya Yang Meskipun Tubuhnya Sudah Mati Tidak Mati Karena Ia Membangkitkan Apa Yang Sudah Mati Dia Membangkitkan Dirinya Yang Di Dalam Dirinya Hidup Tetapi Dalam Tubuhnya Yang Akan Dibangkitkan Sudah Mati Ngerti Bingung Ya Ya Tidak Apa Saya Hanya Kasih Tahu Ini Ada Ajaran Seperti Begitu Jadi Menurut Kereja Katolik Kristus Itu Mati Tapi Bisa Bangkitkan Dirinya Sendiri Apakah Namanya Itu Mati Sedangkan Orang Tidur Saja Bisa Bangun Kecuali Dia Sudah Sadar Jadi Tubuh Manusianya Mati Katanya Tapi Yesus Sebagai Anak Allah Yang Ilahi Tidak Mati Hati Hati Ini Sepertinya Ada Dua Dua Oknum Kita Lihat Yang Berikut Dari Gereja Protestan Dalam Mereka Punya Artikel Yang Berjudul Apakah Yesus Membangkitkan Dirinya Sendiri Dari Kubur Atau Allah Yang Bangkitkan Kita Lihat Cuplikannya Cuplikan Penjelasannya Jadi Ketika Tubuh Kristus Telah Mati Dia Tetap Hidup Bagaimana Ini Karena Allah Tidak Bisa Mati Betul Allah Tidak Bisa Mati Jadi Mungkinkah Yesus Melalui Alam Mia Ilahinya Bahkan Ketika Tubuh Manusianya Terbaring Mati Dapat Memperlihatkan Kuasanya Melalui Kebangkitan Tentu Saja Jadi Tindakan Membangkitkan Yesus Dari Kematian Bukanlah Operasi Hanya Dari Satu Oknum Atau Satu Orang Di Dalam Tritunggal Tapi Merupakan Tindakan Kooperatif Atau Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Kekuatan Substansi Ilahi Tadi Berapa Substansi Satu Tidak Terpisah Satu Substansi Tapi Tidak Terpisah Jadi Kalau Yesus Mati Katanya Dia Bisa Bangkitkan Sini Karena Tiga Tiga Kerja Sama Sama Bekerja Untuk Bangkitkan Yesus Ini Fakta Bahwa Alkitab Mengajarkan Bahwa Allah Membangkitkan Yesus Dari Kematian Dan Bahwa Yesus Membangkitkan Dirinya Sendiri Adalah Bukti Lain Keilahian Kristus Jadi Jangan Terlalu Lama Lama Renungkan Ini Memang Agak Memingungkan Tapi Itulah Keyakinan Orang Intinya Katanya Yesus Tidak Mati Dia Bisa Bangkitkan Dirinya Sendiri Karena Tiga 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 Ini Kerja Untuk Intinya Yesus Tidak Sungguh Sungguh Mati Bahkan Bakitkan Dirinya Sendiri Berikutnya Masih Dari Keyakinan Protestan Pat Roberson Namanya Seorang Pendeta Dan Dia Menuliskan Pada Waktu Yesus Mati Di Kayu Salib Apakah Dia Mati Secara Rohani Berikut Sublikan Jawaban Dari Penjelasannya Tentu Saja Allah Juga Tidak Bisa Mati Jika Allah Mati Alam Semesta Akan Hancur Berantakan Dan Yesus Adalah Allah Jika Roh Yesus Mati Maka Allah Sendiri Akan Mati Dan Seluruh Alam Semesta Akan Musnah Kenapa Dia Bilang Roh Yesus Mati Maka Allah Sendiri Mati Karena Mereka Satu Substansi Tidak Terpisahkan Tiga Pribadi Jadi Kalau Satu Mati Yang Lain Ikut Mati Kita Lanjutkan Jika Yesus Anak Allah Dan Pribadi Kedua Dari Trinitas Benar-benar Dipisahkan Dari Roh Dari Bapak Maka Allah Sendiri Akan Tercabik Cabik Dan Akan Berhenti Menjadi Ketidak Mungkin Lain Roh Tidak Mati Atau Terpisah Dari Allah Sebagai Gantinya Dia Terus Menyenangkan Dan Melayani Bapak Seperti Dia Pada Saat Ini Karena Tidak Bisa Mati Kalau Mati Tercabik Hilang Itu Allah Inilah Ajaran Doktrin Trinitas Jadi Menurut Penjelasan Ini Perhatikan Yang Bagian Akhir Sebagai Gantinya Dia Terus Menyenangkan Dan Melayani Bapak Dia Tidak Mati Dia Terus Menyenangkan Seperti Dia Pada Saat Ini Jadi Menurut Mereka Ini Sejak Hari Jumat Sampai Minggu Yesus Tidak Mati Bahkan Melayani Allah Tapi Tubuh Manusianya Mati Apa Tantangan Dari Pemahaman Ini Ini Sama Dengan Mengorbankan Manusia Bah Ini Bukan Pengoboran Ilahi Karena Yang Mati Adalah Tubuh Manusianya Tubuh Ilahinya Tidak Mati Ini Mereka Punya Prinsip Ada Dua Ingat Baik-baik Ini Sebagaimana Kita Baca Nanti Firman Tuhan Tantangan Berikutnya Apa Kenapa Kita Harus Korbankan Manusia Untuk Tebus Manusia Sementara Yesus Bilang Sama Malaikat Malaikat Apa Kalian Punya Nyawa Atau Kalian Tidak Bisa Menebus Manusia Yang Bisa Siapa Allah Ilahi Karena Malaikat Bilang Apa Oh Jangan Biar Kami Yang Bar Korban Pada Waktu Mendengar Keputusan Bahwa Yesus Harus Turun Jadi Manusia Dan Mati Bagi Manusia Malaikat Malaikat Bilang Jangan Kami Yesus Harus Saya Anak Allah Yang Ilahi Tapi Katanya Yang Mati Siapa Manusianya Ilahinya Tidak Mati Karena Mereka Bingung Dengan Konsep Mereka Sendiri Mereka Coba Hindari Yang Namanya Pengorbanan Manusia Tapi Tanpa Mereka Sadari Mereka Mengajarkan Mengorbankan Manusia Sebab Manusia Yang Mati Bagaimana Di Dalam Geri Jatven Kita Lihat Perkembangan Sejarah Kita Akan Lihat Cuplikan Surat Dari Seorang Pendeta Yang Namanya JS Washburn Mengirim Surat Ke Konferens Karena Ada Seorang Pendeta Adven Lainnya Yang Bernama Pendeta Prescott Pendeta Washburn Ini Komplain Kepada Konferens Karena Prescott Ajarkan Trinitas Ini Tahun 1939 Artinya Gereja Advent Sudah Mulai Disusupi Dengan Doktrin Trinitas Sebet Dari Awal Gereja Advent Bukan Trinitas Kita Lihat Ini Suratnya Secuplik Saja Dulu Kita Lihat Isinya Itu pun Cuplikan Cuplikan Dan Cukup Panjang Oleh Karena Itu Penting Kita Perhatikan Supaya Melihat Sejarah Apa Yang Terjadi Di Gereja Advent Judul Daripada Suratnya Dia Berikan The Trinity Judson S. Washburn Kita Baca Sebagian Daripada Bagian Pertama Jika Yesus Benar Benar Mati Dari Jumat Sore Sampai Minggu Pagi Bapak Dan Roh Kudus Juga Mati Dari Jumat Sore Hingga Minggu Pagi Jika Khotbah Prescott Benar Artinya Prescott Lagi Khotbah Kenapa Ini Trinitas Karena Trinitas Tadi Katanya Apa Satu Allah Tiga Pribadi Satu Substansi Tidak Terpisahkan Tidak Terbagi Jadi Menurut Osborne Kalau betul Dia pengomongan Itu Berarti Pada Waktu Yesus Mati Bapak Dan Anak Eh Bapak Dan Roh Juga Apa Mati Karena Tidak Terpisahkan Tapi Profesor Prescott Sangat logis Tanduk Dilema Mana Yang Dia Ambil Saya Mengutip Dari Sepucuk Surat Yang Ditulis Kepada Saya Oleh Penatua J.F. Anderson Mantan Pendeta Gereja Takoma Park Tanggal 16 Januari 1940 Isinya Jadi Si Prescott Ini Menceritakan Sesuatu Yang Dia Dapat Dari Anderson Sebagai Jawaban Atas Pertanyaan Anda Tentang Percakapan Saya Dengan Penatua Prescott Setelah Saya Berbicara Tentang Pengorbanan Perwakilan Dari Kristus Dia Panggil Saya Dan Ingin Bicara Dengan Saya Tentang Hal Itu Rupanya Si Anderson Ini Dengan Prescott Sudah Ngobrol Mengenai Apa Trinitas Ini Dengan Masalah Kematian Ini Dia Ceritakan Itu Kepada Wasburn Wasburn Tulis Itu Dalam Suratnya Kepada Conference Kita Lihat Apa Yang Dijelaskan Dia Berusaha Meyakinkan Saya Bahwa Kristus Tidak Mati Sebagai Anak Allah Seperti Yang Telah Saya Hotbahkan Ini Yang Bicara Siapa Ini Prescott Bicara Kepada Anderson Dan Ingat Pendatua Wasburn Jadi Siap Anderson Katakan Sama Wasburn Ingat Pernyataan Ini Dibuat Setelah Dia Mengambil Posisi Bahwa Anak Allah Tidak Mati Tapi Hanya Anak Manusia Jadi Mereka Pisah Antara Anak Allah Dengan Anak Manusia Anak Allah Tidak Mati Yang Mati Anak Manusia Bukankah Itu Mengorbankan Manusia Namanya Kita Lanjutkan Trinitas Membuat Kematian Kristus Tidak Mungkin Seperti Yang Tampaknya Diajarkan Oleh Profesor Prescott Seperti Yang Dinyatakan Dalam Surat Dari Penatua Anderson Kita Memiliki Penolakan Yang Berani Secara Logis Atas Kematian Kristus Landasan Mendasar Dari Injil Anak Allah Tidak Mati Hanya Anak Manusia Hanya Penembusan Manusia Ini Adalah Satu-satunya Posisi Logis Yang Dapat Diambil Oleh Siapapun Yang Meyakini Doktrin Roma Kafir Tentang Tritunggal Jadi Bagi Mereka Yang Percaya Trinitas Mereka Tidak Bisa Mengelak Bahwa Pada Waktu Yesus Mati Dia Tidak Sungguh Mati Sebab Yang Mati Bukan Anak Allah Tapi Anak Manusia Itu Hasil Laporan Wasburn Kepada Konferens Dan Apa Yang Dia Terima Dari Siapa Dari Anderson Karena Anderson Sudah Sudah Ngobrol Sama Prescott Jadi Anderson Lapor Sama Wasburn Wasburn Dengan Anderson Ini Sama Pemahamannya Saya Sengaja Tampilkan Ada Bahasa Inggris Barang Siapa Yang Mau Cek Ada Di Internet Juga Itu Suratnya Bisa Kita Lihat Kita Lanjutkan Kristus Dari Profesor Prescott Tidak Mati Tapi Hidup Beda Rupanya Kristus Dia Hidup Dari Hari Jumat Sore Sampai Minggu Pagi Jika Demikian Maka Hutang Kita Belum Dibayar Dan Kita Semua Hilang Ini Wasburn Sudah Mulai Masuk Kedoktrin Alkitab Tidak Ada Yang Lebih Jelas Dalam Tulisan Kitab Suci Selain Kebenaran Bahwa Anak Allah Mati Untuk Kita Dan Kita Memiliki Penebusan Ilahi Dan Bukan Sekedar Manusia Mereka Yang Bercaya Bahwa Anak Allah Tidak Mati Mengutip Pernyataan Yonyah White Yang Tidak Dipublikasikan Apa Isinya Keilahian Tidak Terbenam Dan Mati Itu Tidak Mungkin Ini Semua Sangat Jelas Jika Kita Percaya Pernyataan Alkitab Tentang Kematian Seperti Yang Ditemukan Dalam Ayuh 34 Ayat 12 14 Dan 15 Ketika Kristus Diperanakan Dari Bapak Dia Menerima Kehidupan Allah Bapaknya Ketika Yesus Mati Di Kayu Salib Dia Berkata Apa Kita Baca Ya Bapak Kedalam Tanganmu Kuserahkan Nyawaku Atau Hidup Dan Hidup Dari Allah Diberikan Kembali Kepada Bapak Dan Untuk Sementara Waktu Tiga Hari Tiga Malam Bahwa Hidup Itu Bersama Bapak Dari Mana Itu Datang Dalam Kebangkitan Bahwa Kehidupan Dari Allah Dipulihkan Kepada Orang Yang Mati Mas 104 Ayat 30 Namun Antara Kematiannya Pada Jumat Sore Hingga Minggu Pagi Anak Allah Sudah Mati Dia Menyerahkan Nyawanya Kedalam Maut Yesaya 53 Ayat 12 Ini Pernyataan Wasburn Baca Pernyataan Yang Jelas Dari Spirit Of Prophecy Volume 3 Halaman 203 Ketika Dia Menutup Matanya Dalam Kematian Di Atas Salib Jika Yesus Tidak Laku Sorry Jiwa Yesus Tidak Langsung Pergi Ke Surga Semua Yang Terdiri Dari Kehidupan Dan Kecerdasan Yesus Tetap Bersama Tubuhnya Dalam Kubur Dan Ketika Dia Bangkit Itu Adalah Keseluruhan Wujud Dia Tidak Harus Memanggil Rohnya Dari Surga Kalau Kalau Kita Yang Sudah Mengikuti Pelajaran Kematian Yesus Dan Triditas Akan Mengerti Tapi Secara Singkat Bagi Yang Belum Mempelajari Disini Disebutkan Rohnya Dalam Penjelasan Roh Nubuat Rohnya Ini Adalah Apanya Karakternya Ingat Kembali Yang Kita Sudah Belajari Karakternya Kenapa Ini Perlu Kita Tahu Pada Waktu Yesus Mati Karakternya Tidak Kesurga Tidak Kesurga Karakternya Karakternya Mati Bersama Tubuhnya Masuk Dalam Kubur Sehingga Pada Waktu Dia Bangkit Karakternya Sama Bangkit Kenapa Kita Perlu Paham Ini Karena Kita Pun Pada Waktu Mati Nanti Karakter Kita Bersama Sama Dengan Kita Kita Bukan Mati Sebagai Orang Jahat Dan Bangkit Sebagai Orang Baik Tidak Demikian Itu Sebabnya Dari Sekarang Kita Harus Waktu Dibangkitkan Karakter Yang Sama Pada Waktu Mati Itu Juga Yang Kita Akan Terima Kita Akan Miliki Waktu Bangkit Itu Yang Masuk Wanya White Disini Supaya Jangan Salah Paham Sebab Yang Dia Serahkan Adalah Hidupnya Kepada Bapak Hidup Yang Milik Bapak Tapi Karakternya Dia Tidak Serahkan Itu Mati Sama Dia Dalam Kubur Kita Lanjutkan Ini Benar-benar Bertentangan Dengan Ajaran Penatua Preskot Apa Yang Alkitab Ajarkan Berbeda Dengan Yang Preskot Ajarkan Sungguh Seperti Yang Dikatakan Dalam Kitab Suci Kita Ketika Masih Seteru Diperdamaikan Dengan Allah Oleh Kematian Anaknya Anak Allah Mati Untuk Manusia Yang Jatuh Kami Memiliki Penebusan Ilahi Semuanya Cukup Doktrin Kepausan Tentang Trinitas Itu Menghancurkan Injil Dan Meninggalkan Kita Tanpa Harapan Karena Itu Memaksa Pembelanya Penatua Preskot Untuk Menyangkal Kebenaran Tulisan Suci Yang Agung Itu Bahwa Anak Allah Mati Untuk Dosa Dosa Dunia Setiap Doktrin Yang Menuntun Seseorang Untuk Menyangkal Bahwa Anak Allah Telah Mati Haruslah Doktrin Jahat Doktrin Antikristen Bukan Dari Allah Tapi Dari Setan Luar biasa Ini pendeta Wasburn Ini Dia Tidak Main Dia Sangat Menentang Trinitas Ini Supaya Tahu Sejarah Dalam Gereja Advent Saya Yakin Banyak Tidak Tahu Surat Ini Cuplikan Cukup Panjang Tapi Semoga Bisa Memahami Pesan Dari Pendeta Wasburn Yang Tidak Setuju Dengan Trinitas Pendeta Preskot Ajarkan Trinitas Dan Dia Ajarkan Bahwa Yesus Tidak Benar Wasburn Tidak Setuju Dan Kirim Surat Sebab Sesuai Alkitab Tidak Ada Mengorbankan Manusia Untuk Penebusan Manusia Tapi Yang Benar Adalah Pengorbanan Ilahi Roh Yang Kekal Jiwanya Yang Dia Korbankan Preskot Bilang Yesus Masih Hidup Dari Hari Jumat Ke Hari Minggu Wasburn Bilang Oh No Dia Sudah Mati Sejak Jumat Sampai Minggu Pertanyaannya Berapa Tahun Sejak Tahun 1939 Sampai Sekarang Tidak Usah Rebot Saya sudah Hitung 80 Tahun Ya 80 Tahun Dan Sekarang Ini 80 Tahun Kemudian Masih Ada Pendeta Gereja Adven Sekarang Ini Yang Menggunakan Ajaran Yang Sama Dengan Preskot Dan Menggunakan Kata-kata Yang Serupa Dengan Preskot Namanya Pendeta Max Hatton Dia Seorang Pendeta Di Australia Dia Menulis Buku Mengenai Hal Ini Kita Lihat Suplikannya Dia Bilang Yang di atas Ini adalah Kalimatnya Dia Untuk Sesaat Ellen White Percaya Bahwa Yesus Dapat Dilenyapkan Dimusnahkan Catat Tanggal Dari Tiga Pernyataan Berikut Ada Tiga Kutipan Yang Dia Ambil Dari Nyonya White Jadi Kutipan Yang Tiga Ini Dia Mau Tunjukkan Kepada Pembaca Bahwa Nyonya White Awalnya Percaya Yesus Bisa Mati Yang pertama Kita Baca Ingatlah Bahwa Kristus Mempertaruhkan Semuanya Sama Dengan Kita Ia Telah Dicobai Dia Mempertaruhkan Keberadaan Kekalnya Sendiri Pada Masalah Konflik Surga Sendiri Terancam Untuk Penebusan Kita Jadi Menurut Max Hatton Oleh Kalimat Ini Si Nyonya White Ini Percaya Yesus Bisa Mati Yang Kedua Meskipun Kristus Merenahkan Dirinya Untuk Menjadi Manusia Kealahan Tetak Miliknya Keilahiannya Tidak Bisa Hilang Sementara Dia Berdiri Dengan Setia Dan Benar Pada Loyalitasnya Ini Dia Kutip Untuk Menunjukkan Bahwa Yahweh Awalnya Percaya Yesus Bisa Mati Kutipan Yang Terakhir Dia Menjadi Sasaran Pencobaan Seolah Membahayakan Sifat Sifat Ilahinya Namun Katanya Si Hatton Ini Perhatikan Kalimat Ini Tampaknya Dia Menjadi Sangat Jelas Tentang Masalah Ini Pada Tahun 1904 Tahun Tahun Sebelumnya Dia Belum Jelas Tapi 1904 Dia Dan Dia Katanya Apa Membalikan Kepercayaannya Yahweh Tadinya Apa Anti Trinitas Tapi Sejak 1904 Katanya Sebab Pemahaman Nyonya White Berubah Tentang Kematian Yesus Nyonya White Berbalik Menjadi Trinitas Dia Gunakan Kutipan Nyonya White Sebagai Bukti Bahwa Dia Sudah Berubah Sebab Dalam Dialah Berdiam Secara Jasmania Seluruh Kepenuhan Kealahan Pada Saat Kristus Disalibkan Adalah Alamiah Manusianya Yang Mati Perhatikan Keilahian Tidak Terbenam Dan Mati Itu Tidak Mungkin Nah Ini Dia Menurut Hatton Ini Dia Dasarnya Nyonya White Berubah Yes Tadinya Dia Percaya Yesus Bisa Mati Sekarang Dia Berubah Percaya Yesus Tidak Bisa Mati Dan Hatton Berubah Berikutnya Syukurlah Dia Telah Memahami Bahwa Keilahian Tidak Bisa Mati Ketika Kita Mempelajari Hal-hal Ini Kita Dapat Melihat Bahwa Pada Saat Itu Alan White Menjadi Atau Telah Menjadi Seorang Trinitas Suatu Pembalikan Kemenangan Yang Luar Biasa Puji Tuhan Wah Luar Biasa Si Max Hutton Punya Keputusan Itu Keputusannya Dia Silahkan Saja Tidak Masalah Jadi Bisa Lihat Apa Yang Terjadi Dalam Gereja Advent 80 Tahun Yang Lalu Saat Trinitas Mulai Disusukkan Kedalam Gereja Oleh Seorang Pendeta Yang Namanya Prescott Pendeta Wasburn Menentang Pendeta Prescott Ajarkan Trinitas Di zaman Itu Menggunakan Kalimat Kalimat Yang Sama Yang Digunakan Oleh Max Hatton Yaitu Kutipan Ronubuat Padahal Max Hatton Tadi Gunakan Kutipan Ronubuat Yang Menyatakan Kristus Mempertaruhkan Semuanya Kenapa Karena Kristus Jadi Sasaran Pencobaan Yang Dapat Membahayakan Sifat Sifat Ilahinya Nah Berdasarkan Hal Ini Max Hatton Menyatakan Bahwa Nyonya White Berbalik Dari Anti Trinitas Menjadi Trinitas Sebab Akhirnya Nyonya White Katakan Berhasil Memahami Bahwa Ilahi Tidak Dapat Mati Dan Menjadi Penganut Trinitas Jadi Perhatikan Mulai Dari Gereja Katolik Protestan Dan Gereja Advent Oleh Karena Mereka Percaya Trinitas Tidak Percaya Bahwa Yesus Sungguh Mati Sebab Jika Yesus Sungguh Sungguh Mati Maka Allah Mereka Allah Trinitas Tidak Ada Ya Nah Apakah Yang White Maksudkan Dengan Keilahian Ya Tidak Mati Ya Apa Yang Dia Maksudkan Mari Kita Lihat Secara Lengkap Karena Karena Yang Yang Dikutip Sama Was Bern Tadi Adalah Di Sini Tadi Dialah Berdiam Dia Tidak Baca Dari Awalnya Kita Baca Dari Awalnya Apakah Alamia Manusia Anak Maria Diubah Menjadi Alamia Ilahi Anak Allah Yang White Jawab Tidak Kedua Kodrat Dicampur Secara Misterius Dalam Satu Pribadi Ya Kalau dalam Bahasa Inggris Lebih Enak One Person Ya Jadi Bukan Ada Two Person Son Of Man Dengan Son Of God Tidak Tapi Alamia Manusia Dengan Alamia Ilahi Dicampur Dengan Misterius Karena Itu Kuasa Siapa Kuasa Bapak Dalam Satu Satu Pribadi Ya Manusia Kristus Yesus Namanya Sebab Dalam Dialah Baru Disambung Tapi Tadi Si Mek Satan Hanya Ambil Dari Sini Dia Tidak Baca Dari Awal Jadi Tidak Ajarkan Adanya Dua 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 Beribadi Dalam Anak Allah Anak Manusia Dengan Anak Allah Yang Mati Hanya Manusianya Allahnya Tidak Anak Allahnya Tidak Ini perlu Kita Pahami Supaya Jangan Kita Salah Paham Dengan Penjelasan Nuh Nubuat Yang Kedua Yesus Kristus Menanggalkan Jubah Kerajaannya Mahkota Rajanya Dan Menutup Keilahiannya Dengan Kemanusiaan Untuk Menjadi Pengganti Jaminan Bagi Umat Manusia Bahwa Sekarat Dalam Kemanusiaan Dia Oleh Kematiannya Dapat Mengansurkan Dia Yang Memiliki Kuasa Maut Sesuai Ayat Mana Tadi Ibrani Dua Ayat 14 Oleh Kematian Yesus Setan Musnah Dia Tidak Dapat Melakukan Ini Sebagai Allah Tapi Dengan Datang Sebagai Manusia Kristus Dapat Mati Kutipan Kedua Ini Yesus Tanggalkan Jubah Kerajaannya Lalu Tutup Keilahiannya Dengan Kemanusiaannya Apakah Yesus Masih Anak Allah Yang Ilahi Masih Masih Tapi Ditutup Dengan Kemanusiaan Apakah Keilahian Dan Kemanusiaan Terpisah Tidak Sebagaimana Yang Bercampur Dengan Misterius Menjadi Satu Menjadi Satu Pribadi Nah Apa Artinya Keilahian Tidak Terbenam Dan Mati Itu Disebutkan Keilahian Tidak Terbenam Dan Mati Ini Sama Dengan Yang Ini Yaitu Apa Dia Tidak Dapat Melakukan Ini Sebagai Allah Disini Kan disebut Keilahian Tidak Disebutkan Anak Allah Yang Ilahi Tidak Terbenam Dan Mati Tidak Begitu Kan Isinya Isinya Katakan Apa Keilahian Tidak Terbenam Dan Mati Yang Namanya Ilahi Tidak Bisa Mati Itu Sebabnya Yohmat Katakan Kalau Yesus Masih Sebagai Ilahi Dia Tidak Bisa Mati Dia Tidak Bisa Lakukan Tapi Sebagai Ilahi Dia Tutup Dirinya Dengan Apa Kemanusiaan Supaya Dia Bisa Mati Dan Keilahian Dengan Kemanusia Bercampur Menjadi Satu Sehingga Pada Waktu Dia Mati Sebagai Manusia Ilahinya Ikut Bagaimana Dia Serahkan Kepada Kepada Bapak Ini Yang Alkitab Ajarkan Karena Hidupnya Hidup Siapa Yang Dari Bapak Kalau Kita Menggunakan Konsep Bahwa Keilahian Itu Sebagai Suatu Oknum Satu Orang Kita Akan Percaya Ada Dua Ada Oknum Anak Allah Bergabung Menjadi Oknum Anak Manusia Jadilah Yesus Kristus Sehingga Pada Waktu Mati Yang Ini Mati Yang Satu Kesini Tidak Mati Terus Dia Bangkitkan Eh Bangkit Itu Doktrin Trinitas Tetapi Keilahian Allah Yaitu Hidupnya Pikirannya Karakternya Itu menjadi milik Siapa Kristus Diberikan kepada Kristus Ini dibawa Kristus Bapaknya Hidupnya Tapi Karakternya Tetap Sama Dia Dalam Hubur Itu Alkitab Dan Nuh Nubuat Ajarkan Perhatikan Pernyataan Nyonya White Berikut ini Dalam Science of the Times April 14 18 18 Paragraf 6 Kemanusiaan Kristus Tidak Bisa Dipisahkan Dari Keilahiannya Apa Maknanya Pada Waktu Yesus Sebagai Anak Manusia Mati Anak Allah Juga Mati Bisa Dipengerti Ya Itu Itu Makna Anak Allah Sungguh Sungguh 100% Menjelma Menjadi Manusia Tapi Hidupnya Milik Siapa Milik Bapak Dia Serahkan Kembali Kepada Bapak Agar Dia Bisa Mati Pertanyaannya Dimana Ayat yang Mengatakan Bahwa Dia Memiliki Hidup Dalam Dirinya Sendiri Yohanes 5 Ayat 26 Oleh Karena Bapak Memiliki Hidup Dalam Dirinya Sendiri Maka Diberikannya Anak Hidup Dalam Dirinya Sendiri Itulah Yang Dia Kembalikan Kepada Bapaknya Jadi Dari Semua Penjelasan Ini Ini Membuktikan Bahwa Ajaran Doktrin Trinitas Menyatakan Bahwa Yesus Tidak Mungkin Mati Karena Karena Ada Satu Allah Terdiri Tiga Pribadi Yang Dengan Satu Substansi Yang Tidak Dapat Dibagi Jadi Kalau Yesus Mati Itu Sama Dengan Allah Tidak Ada Tapi Dalam Alkitab Allah Adalah Ilahi Dia Memiliki Anak Anak Allah Yang Ilahi Sebab Sumbernya Ilahi Ya Sama Seperti Anak Saya Si Gregor Ini Manusia Karena Dia Lahir Dari Manusia Nah Seandainya Seandainya Saya Ini Tidak Bisa Mati Saya Bilang Gregor Kamu Turun Ke Dunia Matilah Kamu Buat Kelompok Serayu Pada Waktu Gregor Mati Saya Mati Atau Tidak Tidak Ikut Mati Karena Kami Bukan Satu Substansi Yang Tidak Terpisahkan Ya Karena Allah Itu Adalah Siapa Satu Yaitu Allah Allah Bapah Allah Itu Bukan Tiga Allah Itu Satu Yaitu Allah Bapah Dan Dia Punya Anak Sehingga Anaknya Kalau Mati Allah Masih Ada Masih Ada Itu Yang Alkitab Ajarkan Jadi Kalau Dibilang Anak Allah Yang Ilahi Mati Tidak Masalah Sebab Allah Itu Sendiri Adalah Allah Bapah Itu Yesus Bukan Allah Dia Anak Allah Anak Allah Yang Ilahi Menjelemah Menjadi Manusia Supaya Keilahiannya Itu Yang Kita Tidak Bisa Lihat Melalui Kemanusiaan Ditutuplah Itu Ini Susah Diterima Oleh Kaum Trinitas Karena Mereka Merasa Allah Itu Ada Berapa Ada Tiga Bisa Dipahami Sampai Sini Perhatikan Ayat Berikut Ini Kita Kembali Alkitab Ibrani 5 Ayat 7 Dalam Hidupnya Sebagai Manusia Ia Telah Mempersembahkan Doa Dan Bermohon Dengan Ratap Tangis Dan Keluhan Kepada Dia Yang Sanggup Menyelamatkannya Dari Maut Dan Karena Kesalahannya Ia Telah Didengarkan Saya Tidak Tau Apakah Pernah Baca Ayat Ini Tapi Saya Sendiri Jarang Baca Ayat Ini Pada Waktu Saya Baca Ayat Ini Dan Dijelaskan Saya Rasa Luar Yesus Dalam Hidupnya Yesus Sebagai Manusia Yesus Telah Mempersembahkan Doa Dan Permohonan Dengan Ratap Tangis Dan Keluhan Kepada Dia Siapa Ini Bapaknya Yang Sanggup Menyelamatkan Siapa Ini Yesus Dari Maut Dan Karena Kesalahannya Siapa Ini Yesus Siapa Didengar Yesus Ya Karena Yesus Saleh Yesus Punya Doa Didengar Bapaknya Ya Yesus Berdoa Kepada Bapaknya Untuk Selamatkan Dia Dari Maut Kalau Tadi Ajaran Neateritas Bilang Apa Yesus Mati Bangkitkan Dirinya Sendiri Lalu Buat Apa Dia Berdoa Sampai Meratap Tangis Kepada Bapak Yang Sanggup Menyelamatkan Dari Maut Tidak Perlu Dong Berdoa Itu Sampai Keringat Darah Terima Kasih Opung Tidak Perlu Itu Keringat Darah Kalau Memang Dia Bisa Bangkitkan Sendiri Dirinya Bisa Lihat Ajaran Trindas Ini Sangat Bertentangan Dengan Ajaran Alkitab Jauh Sekali Makanya Wasburn Protes Dia Sama Conference Sayangnya Saat Ini Tidak Ada Pendeta Yang Protes Ke Conference Bahaya Kalau Protes Protes Renungkan 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 Tadi Trinitas Ajarkan Bahwa Anak Manusia Terpisah Dari Anak Allah Yang Mati Anak Manusia Anak Allah Tidak Mati Lalu Buat Apa Allah Selamatkan Anak Manusia Toh Anak Allah Yang Ilahi Masih Hidup Pertanyaan Pertanyaan Bagi kita Semua Tidak Terkecuali Adakah Kita Percaya Yang Alkitab Nyatakan Ingat Renungan Pagi Hari Ini 4 Januari Kita Harus Tinggalkan Pendapat Yang Telah Terbentuk Ide Ide Turunan Pada Pintu Pendidikan Jangan Cocokkan Kepercayaan Kita Dengan Firman Allah Tapi Buka Hati Dan Pikiran Kepada Terang Kebenaran Firman Allah Dan Tinggalkan Tradisi Manusia Apa Tradisi Manusia Tentang Kematian Yesus Katanya Yesus Tidak Mati Sungguh Sungguh Doktrin Trinitas Ajarkan Yesus Tidak Mati Ini Tradisi Manusia Tadi Wos Berkatakan Apa Itu Ajaran Anti Kristen Bukan Dari Tuhan Tapi Dari Setan Luar Biasa Wos Tapi Alkitab Ajarkan Yesus Sungguh Mati Mungkin Ada Yang Bergumul Dengan Ayat Ini Yohanes 10 Ayat 17 Sampai 18 Bapak Mengasih Aku Oleh karena Aku Telah Memberikan Nyawaku Dia bilang Apa Sama Bapak Kepadamu Kuserahkan Nyawaku Untuk Menerimanya Kembali Tidak 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 Seorang Mengambil Daripadaku Melainkan Aku Memberikannya Menurut Kehendaku Sendiri Aku Berkuasa Memberikannya Dan Berkuasa Mengambilnya Kembali Inilah tugas Yang Kuterima Dari Bapak Ayat Ini Sering Didengar Tapi Sering Disalah Artikan Karena Ayat Ini Katanya Yesus Bangkitkan Dirinya Sendiri Kondisinya Adalah Jika Yesus Bangkitkan Dirinya Sendiri Itu Sama Artinya Dia Tidak Mati Orang Mati Tidak Bisa Bangkitkan Dirinya Sendiri Itu Sebabnya Dia Disebut Mati Yang Menarik Adalah Kita Punya Pemahaman Tentang Orang Mati Sangat Baik Dari Alkitab Kita Gunakan Masmur 146 Ayat 4 Katanya Apa Kalau Orang Mati Lenyap Apa Maksud Maksud Bagaimana Orang Mati Masih Pikir Mau Bangkit Orang Mati Menggunakan Ayat Penghotbah 12 Ayat 7 Debu Kembali Ke Tanah Roh Kembali Kepada Bapak Ada Juga Penghotbah 3 Ayat 19 21 Tapi Begitu Yesus Mati Berubah Kita Punya Konsep Matinya Yesus Dengan Matinya Kita Menurut Doktrin Ceritas Berbeda Dan Semuanya Menggunakan Ayat Ayat Alkitab Dan Aneh Ini Namanya Mengajarkan Sesuatu Yang Bertentangan Dan Perhatikan Tadi Alkitab Katakan Yesus Mati Supaya Siapa Musnah Setan Musnah Iblis Musnah Nah Kalau Yesus Tidak Sungguh Sungguh Mati Berarti Ibrani 2 14 Harus Apa Direvisi Setan Tidak Sungguh Sungguh Musnah Karena Yesus Tidak Sungguh Sungguh Mati Inilah Yang Trinitas Ajarkan Tapi Alkitab Dengan Jelas Nyatakan Bahwa Yesus Mati Sebagai Mana Manusia Karena Dengan Kematian Sebagai Manusia Setan Dan Maut Musnah Tuhan Pikan Kepala Adam Dan Hawa Apa Keturunan Mu Akan Meremukan Kepalanya Keturunannya Akan Mematuk Jadi Keturunan Si perempuan Ini Yang Meremukan Kepala Ular Kalau Ular Kepalanya Remuk Apa Hasilnya Mati Jadi Yang Membuat Mati Adalah Keturunan Manusia Dalam Hal ini Adalah Anak Anak Allah Jadi Alkitab Yang Benar Bukan Tradisi Manusia Mohon Maaf Lalu Apa Maksudnya Ayat Berikut Ini Mengambilnya Kembali Dan Menerimanya Kembali Dalam Bahasa Inggris Sama Digunakan Take It Again Dan Take It Again Kenapa Karena Dua Kata Ini Direjemahkan Satu Kata Yang Sama Dalam Bahasa Yunani Tapi Kita Bukan Belajar Bahasa Yunani Saat Ini Intinya Adalah Sama Maksudnya Apa Sebab Kalau Ada Yang Kasih Kembali Ada Yang Terima Ya Ada Yang Terima Harus Ada Yang Terima Dan Ada Yang Memberi Dan Kata Menerimanya Kembali Serta Kata Mengambilnya Kembali Dari Kata Yang Sama Yesus 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 Memberikan Kepada Bapaknya Dan Bapak Oleh karena Mengasihinya Mengembalikan Kepada Dirinya Yesus Menyerahkan Nyawanya Atau Rohnya Kepada Bapak Dan Karena Itu Bapak Memberikannya Kembali Untuk Yesus Menerimanya Kembali Kenapa Yesus Bisa Serahkan Nyawanya Karena Bapak Telah Berikan Kepada Dia Hidup Dalam Dirinya Sendiri Yunani 5 26 Perhatikan Kalimat Terakhir Dari Ayat 18 Bahwa Itu Adalah Tugas Kalau Tugas Biasanya Apa Itu Perintah Itu Perintah Bapaknya Kalau Kita Menjadikan Suatu Ilustrasi Dia bilang Dalam Diskusi Mereka Ini Ilustrasi Kita Sudah Masuk Ke Tanah Yang Suci Ini Hanya Ilustrasi Saja Bapak 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 Kita Sudah Sepakat Kalau Manusia Tentu Dalam Dosa Engkau Turun Menjadi Manusia Dan Menjadi Korban Penebusan Nanti Pada Waktu Jadi Korban Penebusan Serahkan Kembali Nyawa Atau Roh Yang Aku Berikan Kepadamu Pada Waktu Engkau Lahir Daripada Aku Nanti Kalau Kau Sudah Berikan Pada Hari Ketiga Aku Akan Kembalikan Supaya Kau Bangkit Kembali Ini Ilustrasi Karena Bapak Yang Berikan Kepada Dia Tugas Jadi Yesus Menyerahkan Nyawa Kepada Bapak Nyawanya Sepenuhnya Dan Mati Bapak Yang Memegang Nyawa Yesus Yesus Tidak Simpan Di Tempat Lain Untuk Dia Bisa Ambil Kapan Dia Mau Dia Mati Hari Jumat Hari Minggu Ambil Bukan Begitu Itu Bukan Mati Orang Tidur Saja Tidak Tahu Hari Apa Kalau Dia Tidur Terus Tapi Dia Serahkan Kepada Bapak Dan Oleh Karena Bapak Berikan Kembali Jadi Yesus Sepenuhnya Mati Karena Nyawanya Dia Serahkan Sepenuhnya Kepada Bapak Galatia Satu Dari Paulus Seorang Rasul Bukan Karena Manusia Juga Bukan Karena Oleh Manusia Melainkan Oleh Yesus Kristus Dan Allah Bapak Yang Telah Membangkitkan Dia Dari Antara Orang Mati God The Father Bahasa Indonesia Sayangnya Dikasih Koma Seharusnya Bukan Jadi Memang Yesus Mati Dan Bapak Yang Bangkitkan Kembali Yesus Serahkan Nyawanya Kepada Bapak Dan Bapak Memberikannya Kembali Saat Membangkitkan Anaknya Alkitab Tidak Mungkin Bertentangan Nah Sesuai Judul Kita Apa Hubungannya Dengan Karakter Kita Kalau Mau Bahas Panjang Tapi Cukup Singkat Saja Untuk Memahami Apa Hubungannya Kematian Yesus Dengan Perubahan Karakter Kita Yang Tuliskan Berikut Ini Dalam MS 75A Tahun 1900 Salam Paragraf 18 Kematian Dan Kebangkitan Kristus Telah Membuka Di hadapan Setiap Jiwa Sumber Kuasa Yang Tidak Terbatas Untuk Ditarik Kuasa Ini Akan Memangbukan Anda Untuk Mengatasi Sifat Sifat Yang Paling Tidak Menyenangkan Dalam Karakter Anda Sudah Mulai Terlihat Hubungannya Antara Kematian Kristus Dengan Perubahan Karakter Kita Nah Dalam Alkitab Dan Ruhnubuat Karakter Digamparkan Dengan Apa Karakter Dengan Juba Kita Lihat Kutipan Berikut Ini SDA Bible Commentary Volume 7 Alaman 966 Paragraf 7 Mereka Mungkin Belum Mencuci Juba Karakter Mereka Dalam Dan Membuatnya Putih Dalam Dara Anak Anak Domba Apa Makna Darah Anak Domba Kalau Domba Berdarah Artinya Apa Itu Mati Ya Kalau Domba Dia Berdarah Berarti Sudah Disembli Bahwa Yesus Telah Mati Darah Manusia Kristus Yesus Tercura Saat Dia Disalibkan Sebab Dia Anak Domba Yang Menghapus Dosa Dunia Yohanes 1 29 Pada Kesokan Harinya Yohanes Melihat Yesus Datang Kepadanya Dan ia Berkata Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Jubah Karakter Kita Kotor Yesaya 64 Ayat 6 Kotor Karena Apa Karena Dosa Siapa Yang Hapus Dosa Manusia Anak 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 Domba Domba Yaitu Yesus Kristus Bagaimana Caranya Dengan Darahnya Bagaimana Darah Anak Domba Bisa Keluar Harus Disembeli Kalau Domba Yesus Mati Di Kayu Salib Darahnya Tercura Darahnya Inilah Lampang Daripada Menghapus Dosa Dunia Nah Kalau Yesus Tidak Sungguh Sungguh Mati Apakah Dosa Sungguh Sungguh Dihapus Tidak Maka Karakter Kita Tidak Harapan Untuk Berubah Jumlah Karakter Kita Tetap Kotor Dan Kalau Tetap Kotor Apakah Bisa Selamat Tidak Bisa Selamat Tadi Pagi Renungannya Sudah Pas Karnanya Penting Sekali Makna Kematian Yesus Dan Sesungguh Sungguh Mati Dalam Kutipan Sebelumnya Nyanyah Wad Katakan Kematian Dan Kebangkitan Yesus Telah Membuka Di Adapan Setiap Jiwa Sumber Kuasa Yang Tidak Terbatas Dan Kuasa Itu Mampukan Kita Untuk Atasi Sifat Sifat Yang Paling Tidak Menyenangkan Dalam Karakter Kita Kuasa Apa Yang dimaksudkan Kita Baca Dalam Masih MS75A Tahun 1900 Paragraf 20 Tadi Paragraf 18 Kita Baca Kristus Berkata Kepada Para Pengikutnya Tinggallah Di Dalam Aku Dan Aku Dalam Kamu Sama Seperti Ranting Tidak Dapat Berbuah Dari Dirinya Sendiri Kalau Ia Tidak Tinggal Pada Pokok Anggur Demikian Juga Kamu Tidak Berbuah Jikalau Kamu Tidak Tinggal Dalam Aku Akulah Pokok Anggur Dan Kamulah Ranting Ranting Barang Siapa Tinggal Dalam Aku Dan Aku Dalam Dia Ia Berbuah Banyak Tetapi Untuk Menghasilkan Banyak Buah Kita Harus Dikadun Apa Penting Kita Dalam Dia Melalui Apanya Kuasa Kita Sudah Pelajari Bahwa Tinggal Dalam Kristus Dan Kristus Dalam Kita Adalah Dengan Menerima Apanya Roh Yang Kudus Dan Roh Kristus Inilah Kuasa Yang Kita Terima Oleh Karena Kematian Dan Kebangkitan Anak Allah Sebab Saat Yesus Kembali Ke Surga Sesudah Dia Dibangkitkan Oleh Bapak Maka Disurahkan Apa Roh Rohnya Kepada Umat Pada Hari Pentakosta Kematian Yesus Adalah Kemenangan Atas Setan Dan Maut Dan Karnanya Rohnya Diberikan Kepada Kita Agar Kita Pun Bisa Menang Sebab Yesus Mati Sebagai Manusia Yang Tidak Bercelah Dan Tidak Bernoda Kemurnian Hidup Kristus Ini Yang Kita Terima Melalui Menerima Apa Roh Mohon Maaf Kalau Saya Bicara Gagap Nah Nah Jika Yesus Tidak Sungguh Sungguh Mati Tidak Sungguh Sungguh Dibangkitkan Maka Kemenangan Apa Yang Dia Proleh Kemenangan Yang Tidak Sungguh Sungguh Lalu Kuasa Apa Yang Dia Berikan Kepada Kita Kuasa Yang Tidak Sungguh Sungguh Bisa Lihat Pentingnya Memahami Kebenaran Alkitab Agar Memahami Tradisi Manusia Yang Salah Ini Bukan Hanya Sekedar Ada Satu Tetapi Tiga Tiga Satu Tidak Demikian Ya Prohnubuat Tuliskan H.D. Babel Kementeri Vol. 7A Halaman 466 Paragraf 5 Kristus Menerima Luka Kematiannya Yang Merupakan Tiala Kemenangannya Jadi Yesus Harus Mati Karena Itulah Kemenangannya Dan Kemenangan Semua Orang Yang Percaya Kepadanya Luka Luka Ini Memusnahkan Kuasa Setan Tadi Berani 2 Ayat 14 Atas Setiap Umat Yang Setia Dan Percaya Pada Yesus Kristus Jika Yesus Tidak Sungguh Mati Apakah Luka Lukanya Juga Bukan Sungguh Sungguh Dia Tidak Mati Sungguh Sungguh Berarti Bukan Sungguh Sungguh Apa Luka Luka Yang Pura Pura Lalu Buat Apa Luka Yang Pura Pura Itu Apakah Itu Juga Memusnahkan Setan Atau Setan Pura Pura Alkitab Jelas Baik Firman Allah Dan Unubuat Menyatakan Bahwa Yesus Sungguh Sungguh Mati Dan Luka Kematian Memusnahkan Setan Menghapus Dosa Dunia Ini Memberikan Kita Kuasa Agar Karakter Kita Bisa Berubah Perhatikan Kuasa Itu Katakan Apa Roh Kristus Yaitu Kuasa Itu Di Dalam Hati Akan Dinyatakan Dalam Karakter Akan Mengembangkan Kualitas Dan Kuasa Yang Mulia Surat Nomor 25 1882 Paragraf 20 Inilah Kuasa Yang Dicurahkan Kepada Kita Agar Karakter Kita Berubah Dan Kuasa Ini Boleh Diberikan Kepada Kita Karena Yesus Telah Mati Dan Sungguh Mati Kapan Kita Mulai Gunakan Jubah Ini Bapak Kita Peduli Halaman 230 Paragraf 5 Jubah Ini Karakter Kristus Sendiri Yang Tak Bernoda Dengan Limpa Ditawarkan Kepada Semua Umat Manusia Namun Semua Yang Menerimanya Akan Menerima Dan Memakainya Disini Dari Sekarang Kita Harus Mulai Berubah Dari Sekarang Makanya Tahun Ini Tema Kita Perubahan Karakter Kalau Kita Mau Selamat Karakter Harus Berubah Tidak Bisa Kita Hidup Seperti Di Dunia Ini Selamat Sama Seperti Yang Kita Punya Hidup Di Dunia Ini Tidak Bisa Harus Itu Karena Itu Ingat Kutipan Berikut Ini Kutipan Terakhir Apa Dibilang Situ Kita Tidak Bisa Hidup Tanpa Kehadiran Kristus Bagaimana Kristus Hadir Dalam Hidup Kita Melalui Rohnya Karena Kesempurnaan Karakter Hanya Datang Melalui Karunia Kebenarannya Hanya Dia Yang Benar Hanya Dia Yang Bercelah Tidak Dosa Kita Perlu Rohnya Agar Kita Juga Tidak Bercelah Jubah Kita Jadi Bersih Karnanya Saat Dia Ketuk Pintu Hati Kita Kita Buka Izinkan Dia Masuk Bukan Orang Lain Jangan Mau Orang Lain Izinkan Yesus Yang Masuk Dan Dia Tinggal Bersama Kita Dalam Hati Kita Karena Hanya Melalui Yesus Kita Beroleh Kesempurnaan Karakter Tuhan Tolong Kita Semua Saya Bawa Alam Nama Yesus Amen